Kok aku ada jerawat gitu, padahal aku udah pake itu Ini tuh mungkin kalian gak asing lagi sama skincare yang ini Karena dia tuh emang kayak semua orang itu pada tau gitu Halo guys, welcome back to my channel Dan di video kali ini aku bakal ngasih tau ke kalian Bagaimana cara untuk menghilangkan jerawat pada kulit kering So, untuk kalian yang pengen tau, just for watching Nah, jadi sebelum masuk pada skincare yang aku gunakan Aku mau ngasih tau dulu ke kalian bahwa setiap jenis kulit itu memproduksi minyaknya masing-masing Setiap kulit ini juga bergantung pada minyak yang diproduksinya itu Jadi, gunanya minyak disini untuk mempertahankan regenerasi pada sel kulit Terus mungkin kalian bertanya, kok gak ada sih minyak pada kulit kering gitu kan Sebenernya minyak yang diproduksi pada kulit kering itu lebih banyak gitu loh Jadi, kayak dia itu penyembuhan pada dirinya sendiri Jadi, kayak kulit kita itu berusaha untuk melembabkan dirinya sendiri Tapi gak bisa juga gitu Jadi, minyak yang gak mempanradi Dia itu menumpuk jadi kotoran Nah, maka disanalah akan menyebabkan jerawat gitu Nah, jadi aku mau ngasih tau jenis kulit aku terlebih dahulu Jadi, kulit aku itu kayak normal to combination skin Jadi, dia itu disini berminyak Disini berminyak, disini juga Tapi gak terlalu gitu loh Kadang disini juga kering Terus, dibagian ini juga kering Disini kering Terus, disininya normal Jadi, kayak gitu Kalau kalian ada yang kayak gitu Jadi, mungkin kalian bisa gunain skincare yang punain juga Jadi, next skincare yang aku gunakan Ini tuh mungkin kalian gak asing lagi sama skincare yang ini Karena dia itu emang kayak semua orang itu pada tau gitu loh Jadi, aku gunain produk tender care dari Oriflame Aku udah gunain ini Udah kurang lebih 2 tahun gitu Udah dari SMA aku gunain ini Bener kayak ampuh banget loh Kalau aku lagi jerawatan Untuk menghilangkan jerawat dengan produk ini Terus, kenapa sih aku bilang ini tuh cocok untuk kulit kering? Jadi, dia itu mengandung kayak biswak gitu loh Jadi, dia itu kayak lilin alami yang dihasilkan oleh lebah Pada tempat madunya itu loh Nah, di lilinnya itu Dia itu mengandung emolien Yang dia itu mampu untuk melembabkan kulit Dan juga mematasi kulit kering Terus, juga dia mengandung minyak zaitun juga Yang kita semua tahu bahwa Kasiat dari minyak zaitun itu memang bagus untuk kulit kering Fungsi tender care disini juga Dia itu kayak meregenerasi kulit mati gitu loh Jadi, minyak yang bertumpuk pada kulit kita tadi Bisa dihilangkan sama ini Dan jangan lupa kalau misalnya kalian udah aplikasiin Misalnya kalian pake malam gitu Nah, kalian bisa cuci wajah kalian di pagi hari Jadi, dia itu nggak menumpuk juga di kulit kita Terus, ini tuh juga mampu menghilangkan peredangan pada jerawat Terus, selanjutnya dia juga mengatasi alergi pada kulit Untuk variannya, kalau ini dia itu banyak banget Jadi, aku pake yang original aja kali ini Tapi, bener-bener baunya itu nggak ada Jadi, kalau kalian mau ada wangi-wangiannya gitu Kalian bisa pake varian yang lain Dan harganya itu sama Jadi, untuk harganya Dia itu sebenernya kayak Tergantung juga sih Waktu kamu belinya itu Kapan Jadi, Oriflame itu kayak Diskonnya itu emang Tergantung gitu loh Jadi, pandai-pandai kalian cari harganya yang pas Jadi, harga normalnya itu Kisaran Rp45.000 Untuk kecil-kecil ini Nah Isinya itu penuh yang sampai sini gitu loh Jadi, lumayan dah So, mungkin kalian ada yang bertanya bahwa Kok aku ada jerawat gitu Padahal aku udah pake itu Nah, sebenernya Aku lagi ngestop pake itu juga Dan lagi ngestop pake skincare yang biasanya aku pake Gara-gara aku lagi nyobain skincare baru Dan aku bener-bener mau ngasih review jujurnya ke kalian gitu loh Jadi, kayak Emang men-stop skincare yang aku gunain sebelumnya Dan Melihat apakah skincare yang baru ini cocok di kulit aku atau nggak So, selanjutnya Aku mau ngasih tau cara pemakaian ini Sebenernya gampang aja sih Nggak perlu dikasih tau juga Kalian juga bisa Makenya sendiri gitu loh Tapi yang paling penting dari pemakaian skincare yaitu Kehigienisan Jadi, kalian bisa pake tangan Dan cuci aja wajah kalian terlebih dahulu Terus, cuci tangan pake sabun Pokoknya harus bersih gitu Nah, baru kalian aplikasiin ini Ke area kulit yang mau kalian pake So, guys Sekian dulu video dari aku kali ini Semoga bermanfaat bagi kalian Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Aku nggak tau kalian ngerti atau nggak Yang penting Insya Allah ngerti atau nggak Bisa kalian cek di description di bawah Aku bakal ketik juga Dengan ringkas dan padat gitu Oke, guys See you in the next video Sampai jumpa di video ini